Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 4 bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Mari kita buka buku halaman 72 IPS Round AS, ayo membangun kompetensi. Kita mulai pertanyaan yang pertama, mencintai kekayaan budaya alat musik tradisional. Sekolah ArtPol memiliki koleksi alat musik tradisional dari berbagai daerah. Ada alat musik tradisional yang dipajang di dinding kelas, ada pula yang disimpan di ruangan khusus. Alat musik tradisional tersebut sangat bermanfaat bagi para siswa untuk mengenal kekayaan budaya negaranya. Suatu hari, sekolah ArtPol mengadakan pertandingan bola basket antar kelas. Siswa yang tidak ikut bertanding bertugas mendukung teman-teman yang bertanding. Mereka berteriak atau bernyanyi bersama untuk memberi semangat. Akan tetapi ada beberapa siswa yang memberi semangat dengan memainkan alat musik tradisional. Bahkan ada temanmu yang memainkan angklung dengan cara dipukul dengan batang kayu. Pertanyaan A, apakah cerita di atas bertentangan dengan sikap mencintai budaya bangsa? Jelaskan jawabannya. Jawabannya iya, karena mencintai budaya Indonesia. Berarti kita juga harus mencintai dan memainkan Alam musik tradisionalnya dengan benar. Pertanyaan B, jelaskan akibat buruk dari tindakan siswa yang bermain angklung dengan cara yang salah tersebut. Nah, angklung dapat menjadi rusak. Yang C, jika kamu berada di tempat saat peristiwa itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya menegur dan memberitahukan cara yang benar memainkan angklung. Bagian D, jelaskan alasan atas tindakan yang kamu lakukan tersebut. Nah, dengan menegurnya, kita dapat mencegah rusaknya alam musik tradisional tersebut. Kita lanjutkan ke halaman 73. Nomor 2, Menari Legong Indonesia memiliki berbagai jenis tarian tradisional. Salah satunya adalah Tari Legong dari Bali. Tari Legong menampilkan gerakan jari-jari tangan yang rumit, langkah-langkah kaki yang kompleks, serta wajah yang ekspres. Tari Legong perlu menghayati tiap gerakan agar makna yang terkandung dapat dirasakan. Samanta berasal dari Bali. Dia mengikuti sanggar tari untuk mempelajari Tari Legong sejak kecil. Samanta sangat menyukai Tari Legong. Samanta tidak pernah main-main saat berlatih. Sehingga Samanta sudah mampu menjiwahi gerakan-gerakan dalam Tari Legong. Nah, suatu hari, Samanta menyaksikan teman satu kelasnya menari Tari Legong. Samanta merasa temannya itu tidak menari dengan sepenuh hati. Samanta merasa kecewa karena ada temannya yang tidak serius menari Legong. Pertanyaan A, jika kamu menjadi Samanta, apa tindakan yang akan kamu lakukan? Jawabannya adalah mengajak temannya untuk berlatih bersama-sama. Pertanyaan B, jelaskan alasan atas tindakanmu tersebut. Jadi dengan berlatih menari bersama-sama, maka kita dapat menari dengan hasil yang lebih baik. Nah, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Menjelajahi kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Rudy adalah anak yang sering membanggakan dirinya karena sering berpergian ke luar negeri. Rudy lebih memilih berwisata ke objek wisata di luar negeri. Rudy belum mengetahui bahwa di Indonesia terdapat objek wisata alam dan budaya yang terkenal di dunia. Sekarang ke halaman 74. Yang A, menurutmu apakah tindakan Rudy sudah tepat? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah kurang tepat. Nah, alasannya karena tindakan Rudy tidak menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang B, apa yang kamu lakukan sebagai teman Rudy agar Rudy mencintai objek wisata dan budaya Indonesia? Jelaskan. Memberikan informasi menarik tentang objek wisata alam dan budaya yang ada di Indonesia. Yang C, apa keuntungan yang diperoleh jika kita lebih banyak mengunjungi tempat wisata di negara sendiri? Jawabannya kita dapat menambah wawasan mengenai wilayah Nusantara. Dan juga dapat mengenal berbagai budaya yang ada di Indonesia. Kita lanjut nomor 4. Mengagumi karya anak bangsa. Film Indonesia sudah mulai banyak diproduksi. Tidak seperti beberapa tahun sebelumnya, saat belum banyak beredar film Indonesia. Saat itu lebih banyak film buatan luar negeri yang beredar di Indonesia. Perkembangan film Indonesia bergantung pada kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, pertanyaan A, mengapa kita harus mendukung agar film Indonesia tetap berjaya? Jawabannya adalah agar generasi muda semakin termotivasi dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik. Pertanyaan B, apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung hal tersebut? Jawabannya yaitu dengan cara lebih memilih film buatan dalam negeri. Kemudian yang C, apa keuntungan bagi kita jika film Indonesia berjaya? Jawabannya, nama Indonesia akan semakin dikenal dunia. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.